cara menghitung jumlah kata di Microsoft Word. Caranya mudah banget, tinggal kita buka saja dokumen Microsoft Word kita. Terus kita pilih nih, area mana aja atau kata, kalimat, atau paragraf mana aja yang ingin kita hitung jumlah katanya. Sebagai contoh di sini, saya akan blok. Nah, area ini dari kata Word yang di paragraf pertama sampai 2016 di baris yang tips ini ingin saya hitung jumlah katanya. Setelah kita blok, kita coba lihat di posisi bagian kiri bawah sini. Di sini ada tulisan 107 of 698 words. Itu berarti area yang sudah kita blok ini jumlah katanya sebesar atau sebanyak 107 kata dari total 698 kata. Jadi, 698 kata ini adalah total seluruh kata di dokumen ini. Kalau untuk lebih detail, bisa kita klik aja di sini. Kita klik, dia akan menampilkan kotak dialog word count. Nanti di sini statistiknya ada ya, pages. Pages itu halaman, berarti satu halaman. Word atau katanya sebanyak 107 kata. Karakter no space, berarti jumlah karakter tanpa spasi 609. Terus jumlah karakter dengan spasi atau with spasis ini 711. Jumlah paragrafnya 5. Jumlah linesnya atau barisnya 10. Jadi, kita akan bisa melihat statistik untuk area yang sudah kita blok. Kita close. Kalau misalnya kita ingin menghitung seluruh jumlah kata yang ada di dalam dokumen ini atau file ini, caranya mudah. Tekan aja tombol ctrl dan A pada keyboard kita secara bersamaan. Atau tombol ctrl dan A secara bersamaan pada keyboard. Kita tekan. Maka nanti dia akan menyeleksi seluruh kata yang ada di dokumen ini. Oke. Sudah kita cek ya semuanya ya. Dia sudah memblok seluruh kata yang ada di dalam dokumen ini. Habis ini baru kita menuju ke bagian bawah sini. Kiri bawah. 698 of 698 words. Jadi, jumlah total katanya sebanyak 698 kata. Untuk detailnya kita tinggal klik aja bagian sini. Nanti akan keluar kotak dialog word count atas statistiknya ya. Pagesnya berarti di dokumen ini ada 4 halaman. Wordsnya atau jumlah katanya sebanyak 698 kata. Jumlah karakternya itu yang tanpa spasi 3.964. Jumlah karakter dengan spasi 4.614. Jumlah paragrafnya ada 49. Jumlah barisnya ada 85. Yang dimaksud dengan karakter ini adalah jumlah huruf, jumlah angka, jumlah karakter seperti koma, titik, tanda baca seperti itu yang ada di dalam file ini. Jadi, begitu ya teman-teman. Caranya untuk menghitung jumlah kata dalam Microsoft Word kita. Bahkan bukan hanya jumlah kata aja. Kita bisa mengetahui jumlah halaman, jumlah karakter, paragraf, dan barisnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.